Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Eric Channel yang mana pada kesempatan ini saya akan membahas cara untuk merubah gambar menjadi transparan ya disini saya akan menggabungkan dua objek yang mana yang satu akan menjadi objek background dan satunya lagi adalah objek yang akan kita buat warnanya transparan ya nanti akan jadinya seperti ini saya sudah punya hasil yang sudah jadi ya ini backgroundnya, gambar pertama yaitu pegunungan dan gambar keduanya adalah objek ini ya yang bajunya disini saya coba buat transparan ya langsung kita mulai aja disini saya punya dua objek kita masukkan dulu objek pertamanya yaitu objek backgroundnya ini ya oke, kita taruh lalu kita masukkan objek yang kedua kita drag juga oke, ini objeknya sudah kita masukkan ya kita besarkan dulu klik disini klik disini kita klik kanan setelah itu kita akan coba seleksi bagian background ini agar yang tampil disini hanya gambar si objek wanitanya aja disini saya akan menggunakan quick selection tool oke, disini ya jangan lupa klik disini di next selection ini kita seleksi backgroundnya dulu oke, disini ya oke, disini ada bagian yang belum terseleksi ya di bagian tengah ini kita akan coba seleksi kembali kita besarkan dulu objeknya dengan klik tekan ALT pada keyboard dan scroll mouse-nya untuk gampang menyeleksi objek ini disini kita rapikan dulu ya samping-samping ini ya biar objek ini nggak kebuang nantinya disini kita klik tanda minus ini untuk mengurangi seleksinya karena ini kelebihan ini perlu teman-teman ingat ini ada tanda minus ada tanda plus minus ini untuk mengurangi seleksi apabila kelebihan dan tanda plus ini untuk menambah seleksi apabila seleksinya kurang oke, ini kelebihan ya bisa kita tambah ya oke oke, nah sekarang kita seleksi yang ini ya itu artinya kita akan menambah seleksinya jadi pastikan posisinya itu di tanda tambah ini ya tanda plus kita kurangi size-nya oke nah, kalau seperti ini kita bisa kebalikan lagi ya kita undo ya dengan cara ctrl Z oke disini size-nya kita pakai seal oke masih tetap ya terbawa oke gak apa-apa kita rapikan saja ini kan seleksi background-nya kelebihan ya kita akan kurangi tekan minus disini oke udah terseleksi ya ini ada yang tidak kena berarti kita akan kurangi keleksinya ya kita klikkan size-nya memang agak agak susah ya ini butuh ketelitian untuk menyeleksi objek seperti ini oke lalu kita seleksi juga bagian ini kita taikan dulu size-nya oke berarti disini kita akan tambah seleksi ya oke 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 sudah terseleksi semua bisa teman-teman lihat sekarang kita seleksi objeknya dulu ya jadi bukan background-nya ini jadi kita inverse dulu select inverse ya jadi sekarang yang terseleksi objeknya baru teman-teman copy ctrl jasbar keyboard teman-teman oke teman-teman bisa lihat coba kita hilangkan yang ini ya teman-teman bisa lihat ya sekarang yang tampil hanya si objeknya saja nah sekarang kita akan buat si bajunya ini transparan ya gimana caranya disini kita akan memotong hanya bajunya saja kita besarkan potong dengan quick select sentuh kembali ya oke disini kita hanya akan ambil bajunya saja ctrl c hanya bajunya saja ya oke teman-teman bisa lihat disini tangannya ikut ke seleksi juga ya sekarang kita hilangkan tangannya ini ya kita seleksi biar nanti tidak ke potong klik disini berarti dikurangi ya kita kurangi seleksinya oke jadi tangannya ini nanti tidak akan terbawa terseleksi oke cukup sekarang tangan yang sebelah sini kita kurangi juga oke kita lihat sekarang bunganya ini ya kita coba hit diangkat seleksinya oke oke segini aja teman-teman ya oke kita cek kembali oke lalu kita klik kanan layer via cut oke teman-teman bisa lihat ya oke jadi setakat hanya bagian bajunya saja oh ya kita kasih nama dulu ya berarti berarti ini kita klik model ini badan berarti ini bajunya nah disini blend mode kita 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 ubah menjadi modify lalu kita copy dengan press ctrl c dan kita kasih nama ini bayangan oke jadi ini buat bayangan bajunya sendiri ya opacity nya coba kita turunkan oke oke lalu kita coba hapus ini ya ya ada garis-garis ini akan coba kita hapus ya klik disini kita buat layer mesh ya Nah disini kan putih berarti disininya harus di sitem sini kita akan menggunakan flash kita coba hapus ya kita bersatu dulu saiznya hai 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 oke lalu kita aktifkan kembali setelah itu kita akan coba membuat level ya untuk di bajunya ini dengan cara klik di layer baju klik disini cari yang namanya level ya sebelumnya kita klik disini dulu ya ya agar bahwa efeknya ini hanya berpengaruh sama si bajunya ini enggak keseluruhan ya kita coba atur oke teman-teman bisa lihatnya sekarang objeknya ini jadi transparan ya di area bajunya jelas kita group kita klik disini sambil tekan tombol shift klik di badan ini ya sampai badan ini lalu kita tarik ke bawah kita jadiin group dalam satu folder kita kasih nama klik dua kali edit ya namanya ini Oke sudah jadi teman-teman bisa lihat ya teman-teman bisa lihat ya perubahannya iya kita coba besarkan ke bawah oke oke teman-teman beginilah hasilnya teman-teman bisa lihat dan mudah-mudahan teman-teman bisa paham dan bisa mengikuti di rumah ya teman-teman bisa praktek sendiri terima kasih sebelumnya sudah menonton video persembahan saya mudah-mudahan bisa berbantasan untuk teman-teman ya dan jangan lupa untuk teman-teman like videonya subscribe channelnya dan tombol loncengnya juga di klik ya biar teman-teman tidak ketinggalan di saat saya punya update video yang baru terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.